Yah mulai Memasuki masa peralihan dari September ke Oktober Bulan yang ujungnya berberber itu seharusnya hujan Tapi eh tapi ternyata masih kemarau Beberapa daerah kekeringan Orang-orang di beberapa daerah juga kesulitan mencari air Tapi kalian jangan takut kesulitan nyari berita viral Karena kenapa? Karena Coci TV adalah konten reaction berita viral Dari sudut pandang orang Coci Ah gila capek banget Tontonin kali ini Seperti biasa nih kita nanti akan melihat berita-berita viral apa aja Yang terjadi dalam beberapa hari atau beberapa pekan belakangan ini Pastikan mental anda siap ya Karena mungkin aja akan ada berita yang bikin anda mangat Pria yang diidentifikasi sebagai Carlos N Dituduh menggunakan boneka caki itu Untuk mengganggu ketertiban umum Membahayakan masyarakat Bahkan meminta uang dari penduduk di Monclova Negara bagian Coahuila utara Meksiko pada awal bulan ini Pada saat melakukan aksinya di alun-alun utama kota Carlos N dilaporkan sedang berada di bawah pengaruh zat terlarang Nah itulah akibatnya ya kalau kita mengkonsumsi obat-obatan terlarang lah ya Ram di otak tuh jadi berkurang gitu loh Udah gak usah ngobat-ngobat gitu lah Mendingan pake obat yang legal aja yang di apotek gitu ya Kayak misalnya apa sih Mixagrip, Panadol, Bodrex Udah lanjut berikutnya ya Pria ini pesan ponsel secara online Tapi yang datang malah bom Wadah lah Seorang pria di Meksiko mengalami pengalaman berbelanja online Yang mungkin di luar dugaannya Di luar prediksi BMKG nih Pasalnya ia memesan sebuah ponsel Namun malah menerima sebuah bom Media lokal Meksiko melaporkan bahwa Pria yang tidak disebutkan namanya itu Mengaku telah memesan sebuah ponsel Dari toko online di rumahnya di Leon Gua Najuato Pria itu kemudian membuka sebuah bungkusan paket itu Dan ternyata di dalamnya berisi granat fragmentasi Kok bisa ya? Si abang-abang di kontor HP tempat dia beli handphone itu Berarti salah masukin barang ke kotak paket kan Yang harusnya dia masukin handphone Tapi dia mau masukin ya granat Nah itu jadi pertanyaan lagi tuh Ngapain dia nyimpen granat di toko? Lu muda gak ngapemu perang sama Rusia? Berita selanjutnya Viral aksi anak perempuan masak telur untuk ayahnya Perganet ini baru telur asin Baru-baru ini tengah viral video memperlihatkan seorang perempuan Yang tengah memasak telur goreng untuk ayahnya Video ini diunggah oleh akung tiktok davidfits3 Dan videonya sudah ditonton lebih dari 64 juta kali Oke kita lihat bareng-bareng ya Halo guys hari ini saya goreng telur bapak saya Salah deh bukan goreng telur bapak saya Tapi goreng telur untuk bapak saya Kalau telur bapaknya gak bisa digoreng deh Gila nanti Nah ya dikit aja Oke Menter nih kayak calon-calon master chef deh Oke telur mulai dimasukkan ibu-ibu Iya Ih jorok meper And then Allahu Akbar Lu kasihan deh bapaknya nanti darah tinggi Garam aduh Wah ini lebih asing daripada air laut sih Kayak apaan rasanya itu Dia yang masak tapi bibir gue yang geter gitu Kayak ada transfer rasa gitu Waduh 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 Oke tonton itu bu Tihati Anjir kebayang rasanya kayak pangsi Nah bapaknya udah inframed nih Berarti tandanya punchliney bentar lagi Siap siap Siap-siap mental anda Siap-siap Oh bapaknya udah ngeliat Wah anakku pintar masak nih Sepertinya enak Pak nih gue saranin aja ya pak Jangan dicoba pak Demi kebaikan anda Supaya gak darah tinggi nih Kasih tau aja loh pak Kasih tau aja pak Pak Udah gak usah dicoba Please Please pak Jangan Jangan Telur dengan citra rasa Air laut Gak apa-apa deh Bagus-bagus Setidaknya si adek ini udah berusaha Untuk nyoba masak gitu ya Bagus deh Nanti kalau udah gede Daftar ya Masertif Azerbaijan Haduh-haduh-haduh Lelah sekali hidup Lanjut ya Kucing yang dicekokin miras Ditampilkan di sidang Yang dihadiri Komunitas Pecinta Satwa Oh nih Buat yang belum tau Gue jelasin dikit ya Jadi ada tiga cewek Nyekokin kucing Pake miras Dan gara-gara Kelakuan tolol itu Mereka Diancam Hukuman Empat bulan penjara Correct me if I'm wrong ya Yang informasi yang terakhir gue tau itu Ancamannya empat bulan penjara Gue pecinta kucing Dan ketika ngeliat kabar ini Asli kesel Bandel boleh Tapi Jangan tolol lah Lo kalau mau viral masih banyak kok Cara yang bener Mendingan joget tiktok di depan SPB Udah daripada yang kayak gini-ginian Terikutnya Viral Momen pocong Ikut bantu saat kebakaran di Cihamplas ini Bikin kaget Ayam-ayam-ayam-ayam Kan kaget Sebuah kebakaran terjadi di pertigaan Cihamplas Dan Cimbeluit Pada 24 September kemarin Kebakaran yang diduga Karena kebakaran sampah ini sempat Menghebohkan warga sekitar Ini di pertigaan Cihamplasnya Udah STP enak loh Harganya murah lagi Cuma 10 ribu Sorry Salah fokus Lanjut ya Bahkan dalam Momen kebakaran ini Muncul sosok yang mengerikan Yaitu Pocong Bukan hantu beneran Melainkan orang yang berkostum pocong ini Ternyata datang Untuk membantu dalam Memadamkan Api Coba kita lihat ya Videonya Buka dulu kan Cok Woy pocong Dianyi Oh tuh pocinya Ya pocong Dapet hidayah kali ya Bantu manusia Bagus Lanjut Viral aksi emak-emak Bantu mobil Fortuner Putar balik Di jalan tol Video aksi emak-emak Yang membantu mobil Fortuner Memutar balik Di ruas jalan tol Viral di media sosial Video itu diunggah oleh Akun Instagram Promo Palembang Pada Kamis 7 September 2023 Ini lebih ekstrim sih Dibanding emak-emak Yang ngasih sen kanan Tapi beloknya kiri ya Ini untuk Kalian yang masih punya ibu Atau berada di fase Menjadi emak-emak Semoga dihindarkan dari Perbuatan yang langgar hukum Kayak gini ya Amen Apalagi nih Luar biasa Politikus ini Beli tanah 1 hektare Di bulan Untuk anaknya Lo punya duit Enggak usah Enggak usah Seorang politikus Partai berkuasa India Yang juga juragan properti Telah membeli tanah 1 hektare di bulan Lahan yang sangat jauh Dari bumi itu Akan diberikan kepada putranya Sebagai hadiah Politikus tersebut adalah Om Sagar Ini gue baru tahu Tanah di bulan Bisa dibeli ya Berapa sih harganya Coba ya Kita cari ya Tanah di bulan Oh ini ada nih 1 hektare tanah di bulan Kira-kira berharga 42,5 USD Atau setara dengan 639 ribu Gak terlalu mahal ya Kita beli Kita bikin Greimiksu disana Petugas keamanan Bandara Filipina Terciduk Telan uang penumpang Senilai 4,6 juta rupiah Kan Uang Kita baca aja dulu ya Beritanya ya Tindakan tak terduga Dilakukan oleh seorang Petugas bandara Filipina Yang telah menarik Perhatian publik Dan memicu Amarah dari warganet Insiden yang terjadi Di bandara Internasional Manila Filipina ini Memperlihatkan Seorang petugas Pemeriksaan Yang tertangkap kamera Tengah Menelan uang tunai Dari dompet Seorang penumpang Uang yang ditelan Petugas ini Memiliki nilai Sekitar 300 dolar AS Setara dengan 4,6 juta rupiah Ini videonya nih Puh setikunya Semua loh Gini-gini Uang yang ditelan Itu kan berlembar-lembar ya Kok bisa Masuk semua Dalam sekali Hap Kecuali kalau Tenggorokan yang segede Terowongan kasab langka ya Itu bisa Masuk mungkin ya Ini kok bisa Itu loh Itu pertanyaan pertama Pertanyaan yang kedua Nanti narik tunainya Gimana Itu kan nanti Keluarnya dalam bentuk Tokai Berikutnya Warga Montenegro Gelar kontes Serbahan paling lama Nih buat yang Kau mager nih ya Sebanyak 7 peserta Yang berbaring di atas Matras bersaing Untuk mendapatkan gelar Warga negara Paling malas Kontes satir ini diadakan Kontes satir ini diadakan setiap tahun Di sebuah resort liburan Di Montenegro Utara Penyelenggara dan pemilik resort Radon Jablagojevik Mengatakan Kontes ini diluncurkan di negara kecil Adriatic 12 tahun lalu Untuk mengejek mitos populer Yang menyebut orang Montenegro Sebagai orang yang malas Sebanyak 7 kontesan Yang tersisa Dari 21 peserta Telah berbaring selama 463 jam Sejauh ini Buset 463 jam Bangun-bangun tulangnya lunak Itu kayak bandeng presto Next Penumpang mencret parah Di kabin Pesawat ini terpaksa putar balik Beee Satu pesawat yang melakukan Penerbangan transatlantik Dari Atlanta menuju Barcelona Terpaksa putar belok Musababnya Seorang penumpang mencret Karena diare parah Sampai buang kotoran Dalam kabin Insiden ini terjadi Saat pesawat Delta Airlines Sudah 2 jam Melakukan perjalanan Di atas udara Pada Jumat 1 September 2023 Pesawat terpaksa putar balik Ke Atlanta Karena masalah itu Belecetan dong Kelihatan tuh abis makan Rengginang Abis makan kangkung Beee Oke lagi Maling ini Buat polisi kalang kabut Gara-gara berak Dalam mobil Abis makan siam yang level 70 nih Makanya Pencerannya lancar Berita lainnya ya Heboh bule dan WNI Berhubungan seks Di depan rumah warga Bali Viral sepasang kekasih Melakukan hubungan seks Di depan gerbang rumah warga Di jalan Kayu Ayak Lingkungan Banjar Taman Kelurahan Kerobokan Kelot Badung Bali Kejadian itu terjadi pada Sabtu 9 September 2023 Sekitar pukul 0045 Wita Iya gue paham Kadang-kadang orang ingin mencari Pengalaman seks yang berbeda gitu ya Di dapur ada Di kamar mandi ada Di ruang ganti mal pun juga ada ya Tapi gak di depan rumah orang juga kali Kalau yang punya rumah keluar Melihat Terus dia bilang Bang saya join dong Gimana mau ceng tri lu Terakhir nih Seorang pria Permainkan gadis suku Dayak Hingga membuatnya sakit hati Alat vital si pria hilang Sebuah mitos beredar di masyarakat Bahwa alat kelamin pria bisa hilang Jika mempermainkan gadis suku Dayak Dalam hubungan asmara Salah satu tokoh suku Dayak Kinanda Tunggal Ika Yang berasal dari Dayak Iban Menjelaskan terkait mitos tersebut Ia lantas menceritakan bahwa Memang pernah ada Satu kejadian dimana Seorang pria Dihilangkan alat vital Atau kemaluannya Tak hanya itu Ia bercerita bahwa Ada juga seorang pria Yang kemaluannya tidak hanya menghilang Namun berpindah tempat Wanjir horor Bangun pagi pas kencing Loh kok gak ada Lah pindah Yah udah habis Stok berita untuk kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga hari-hari berikutnya Akan banyak berita yang lebih absurd lagi Yang di luar Nurul Fikri gitu ya Biar lebih seru nih kontennya Ya sekali lagi terima kasih Sudah menonton Sudah mulai musim kemarau Sudah bukan mulai sih Sudah kemarau terus ya Banyak-banyak minum Biar gak dehidrasi Biar kantong lo gak kering Gak itu gak nyambung sih Yaudah intinya gue gak tau lagi Pokoknya sekali lagi terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi di konten Coci TV berikutnya ya Ciao